Pelaksana tugas Wakil Kepala Autorita Ibu Kota Nusantara Raja Juli Antoni menyatakan IKN adalah proyek jangka panjang yang pembangunannya membutuhkan waktu yang cukup lama. Alhasil merupakan hal yang wajar jika progres pembangunan IKN belum merampung 100% saat upacara peringatan hari ulang tahun Indonesia ke-79 pada 17 Agustus mendatang. Raja Juli menegaskan Presiden Jokowi sudah memerintahkan agar pembangunan IKN dilakukan dengan progres dan konstruksi yang baik. Karena itu aspek keamanan sangat perlu diperhatikan untuk pembangunan berbagai infrastruktur di IKN termasuk pembangunan bandara. Mengenai bandara, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengakui penyelesaian pembangunan bandara VVIP di IKN akan tertunda karena sebelumnya bandara ini ditargetkan akan rampung pada 17 Agustus 2024 untuk naik turun penumpang peserta upacara kemerdekaan. Dengan keterlambatan pembangunan, pemerintah memutuskan untuk mengalihkan penumpang ke bandara sepinggan di balik papan. Terima kasih telah menonton!